Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Mengawali bacaan renungan pagi kita, mari kita berdoa. Bapak di sorga, saat ini kami akan belajar firmanmu, berikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Judul renungan pagi kita hari ini, Minggu 22 Agustus tahun 2021 adalah Salib menolong kita mengerti alam. Ayat Inti Kita, Masmur 92 ayat 5 Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Sekarang ini, manusia tidak dapat dari dirinya sendiri, membaca dengan benar pengajaran alam. Kecuali dibimbing oleh hikmat ilahi, dan hukum-hukum alam di atas Tuhannya alam itu. Inilah sebabnya mengapa gagasan manusia yang berkaitan dengan sains seringkali bertentangan dengan pengajaran firman alam. Tetapi bagi mereka yang menerima terang kehidupan kristus, Alam kembali diterangi. Dalam cahaya yang bersinar dari salib, kita dapat dengan tepat menafsirkan pengajaran alam. Dalam rencana penebusan, ada misteri yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kebijaksanaan manusia. Tetapi alam dapat mengajar kita banyak tentang misteri kesalahan. Kemudian, biarkan pikiran kaum muda sejauh mungkin belajar dari buku alam. Setiap semak, setiap pohon yang menghasilkan buah, semua tumbuh-tumbuhan diberikan untuk kepentingan kita. Misteri kerajaan Allah harus dibaca dalam pertumbuhan benih. Tuhan merancang bahwa alam seharusnya sebagai buku pelajaran bagi manusia untuk membimbingnya dari jalan ketidaktaatan kembali kepada alam. Diperlukan penelitian yang mendalam tentang alam dibawah bimbingan roh kudus. Tuhan memberikan sasaran pelajaran untuk diteliti. Dia membuat kebenaran-kebenaran kudus dapat dipahami pikiran manusia melalui hal-hal yang paling sederhana dari alam. Sinar matahari, setiap potongan makanan atau setetes air adalah karunia kasih yang menebus dan memohon bersama dengan orang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Matahari dan bulan diciptakan olehnya. Tidak ada bintang yang memperindah surga yang tidak dia buat. Tidak ada bahan makanan di atas meja kita yang dia tidak sediakan untuk makanan kita. Cap dan tulisan Allah ada di atas semuanya. Segala sesuatu dimasukkan dan dipasok secara melimpah kepada manusia melalui satu-satunya karunia yang tak terkatakan, yakni anak Allah yang tunggal. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Renungan yang luar biasa. Ketika kita memahami salib, maka di saat yang sama kita memahami, mengerti tentang Allah secara keseluruhan. Melihat kepada alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapak di surga terima kasih. Karena pagi ini kembali kami diingatkan untuk menghormati akan salib. Menghormati pengorbananmu. Dengan demikian kami akan mengerti lewat alam. Kami dapat melihat kuasa ajaib daripada Tuhan. Sertai kami hari ini dalam semua kegiatan yang kami akan lakukan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Lindungi setiap saat. Sehat-sehatkan kami semua. Berikan sukses dalam kehidupan kami hari ini. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Demikian renungan pagi kita. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow sosial media kami. Facebook dan Instagram at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa esok hari.